Halo semuanya, jangan lupa untuk mengenakan selalu masker kalau teman-teman lagi keluar rumah dengan terpaksa kalau nggak terpaksa, nggak usah keluar rumah ya karena ini ada di dalam rumah, saya lagi di dalam rumah saya copot aja maskernya dan kali ini saya akan men-sharingkan tentang bagaimana caranya latihan tangan kanan supaya tangan kanan kalian itu nggak kaku buat selama ini kalian yang terlalu fokus dengan tangan kiri pasti kebanyakan orang, wah kortnya gimana, kortnya gimana itu kan berhubungan dengan tangan kiri tapi tangan kanannya nggak pernah dilatih, ya sama aja suaranya jadi nggak enak nah sekarang saya mau kasih tips dan trik gimana caranya latihan tangan kanan teknik tangan kanan nah sebelumnya, teman-teman silahkan download di hape teman-teman semua kalau yang di Android, punya hape Android di Playstore kayak gini, cari diketik namanya metronom ya gini, itu tulis aja metronom oke, lalu di search nah ini nih, nah ini oke, karena ya nggak tau aku sukanya yang ini aja sih teman-teman boleh coba yang lain, oke? download dulu nah kalau udah setting metronomnya di tempo 80 guys, ya di 80 oke tanda apa itu sukatnya 4x4, itunya juga sebelahnya biarin aja 4x4 ya oke langsung aja, jadi ini saya menggunakan gitar klasik biasa ya jadi saya nggak pakai gitar yang itu itu karena ininya kan single cut ya jadi ada lebih bisa ke sini nah itu lebih gampang nanti ke sini ya kalau buat latihan, aku pakai yang standar aja karena nanti sampai mentok ke sini ya itu lebih natap kan terhalang oleh si bodi ini jadi itu malah bagus untuk buat latihan, oke? nah jadi latihannya jadi, teknik tangan kanan itu ada dua tekniknya ya, yang menggunakan jari menggunakan jari itu hanya dua tekniknya oke tekniknya adalah yang pertama apoyando itu apoyando itu adalah kalau teman-teman yang udah pernah les di les gitar di sekolah musik ya, di les lesson musik mungkin ada guru yang langsung mengajarkan oh, tekniknya adalah apoyando apoyando adalah seperti ini jadi setiap metik gitar dia nempel ke senar atasnya ya misal pakai ini nih dua jari ini nah, habis metik kan aku nempel ke senar metik senar satu habis itu nempel ke senar kedua ya, atasnya juga sama aja nempel ke senar ketiga itu namanya apoyando lalu yang kedua adalah tirando ya tirando adalah seperti ini nah, jadi metik dengan tidak menempel ke atasnya ya jempol juga sama apoyando ada tirando ada nah, oke oke itu dua teknik tangan kanan caranya melatih untuk yang pemula sekali ya jadi baru aja baru seminggu lah pegang gitar lah terus belajar chord susah banget ya cara metiknya juga susah banget pasti pasti rasanya kaku banget buat yang baru belajar seminggu nah, caranya setel metronom yang tadi di tempur 80 di play dua, dua, tiga, empat di senar satu kalian petik gantian ya, pakai jari satu dan jari dua nah, tipsnya adalah supaya teman-teman cepat lancar setiap-sati setiap kali metik itu biarkan dia berdering lama jadi bedanya kayak gini kalau ini berdering lama nih nah, kebanyakan orang pemula adalah dia tidak memikirkan hal itu tapi dia mainnya gini ya, karena apa? karena memang masih susah jarinya jarinya masih kaku ya berkenalan sama si senar ini itu masih kaku nah tapi walaupun susah seperti itu usahakan setiap latihan fokusnya ke yang seperti itu tekniknya ya biarkan ringing lebih lama berdering lebih lama atau bunyi lebih lama ya, jadi sustainnya lebih lama nah, kalau dirasa tempo 80 masih terlalu cepat dikurangin aja gak apa-apa di tempo 60 ya pakai teknik apoyando nah, jangan lupa jangan terlalu terlena juga dengan teknik apoyando ya, tapi tirandonya juga dilatih dengan fokus yang sama ya biarkan berdering lebih lama lebih lama dengan atau sustain yang lebih lama jangan cuma singkat-singkat doang kayak gini nah biasanya kenapa kayak gitu? karena teman-teman pemula ini lebih terlalu fokus dengan ngepasin si jarinya supaya gak meleset nah, kalau aku lebih baik fokusnya berdering lebih lama dan ngepasinnya biar gak meleset ya ngepasin pasdi sebelum nyentuh jadi metik ini jangan terlalu jauh gini ya nah jangan kayak gini deket aja tuh, gini aja gak apa-apa tuh deket-deket lihatkan kayak gitu yang penting yang kedua fokusnya adalah yang penting dia rata tem stabil oke fokusnya disitu lalu kalau itu sudah bisa teman-teman boleh melatih dengan satu ketuk itu dua note jadi tadi kan ketuknya sini tadi kan satu-satu dua-dua sekarang nah, oke kalau sudah bisa juga tiga sekarang satu ketuk tiga berarti tu-waga 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 ingat ini jari selalu bergantian tiga empat dua tiga empat oke kalau sudah bisa juga ya untuk yang yang sudah stepnya sudah agak jago empat sekarang empat note berarti tu-waga 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 ya seperti itu ya latihannya mau mulai pakai jari ini dulu boleh ya pakai jari ini dulu tu juga boleh terus di setiap ketukan satu mau dikasih penekanan juga boleh tu-waga 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 kalau tiga tu-waga 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 tadi kan sudah agak lancar nih sekarang pakai jari tangan kiri nah kalau sudah turun ke senar bawahnya turun lagi 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 terus nah dari sini geser ya senar satu kan sudah selesai dua dua tiga empat terus geser nih dari sini mulainya dari fret dua terus naik udah sampai atas geser lagi terus terusin sampai sini nanti pasti ketemunya kalau urut ya dari sini si kelingking ini pasti ketemu di fret dua belas di note nah latihannya seperti itu dulu ya dari sini terus ini adalah teknik yang saya lakukan setiap hari waktu saya kuliah nah dari sini baru mundur oh iya tipsnya lagi untuk tangan kiri setiap kali mencet ini jangan dilepas yang lain ya tetap nempel lagi baru lepas baru pindah lepas semua pindah jangan lupa ini nya apoyando dan tirando ya apoyando lalu lalu juga latihan tirando oke seperti itu tangan kanan ya ini tetap nempel nah kecuali pas sudah sampai sini kan mundur nih mundur nah ini pasti otomatis lepas semua ya terus sampai sini seperti itu nah untuk tempo kalau masih ketika teman-teman nyepetin tempo nih misalnya gini pakai 2 note oh gampang 4 note lah oh tapi brutal gratul nih wah masih gak kearuan ya masih wah suaranya kayak gitu aduh gak berarti itu terlalu cepat kalau teman-teman mau pakai latihan 4 note 1 ketuk 4 note berarti temponya diplanin 70 kek nah segini ya yang penting intinya dari latihan ini adalah rapi oke mau cepat kayak apapun kalau gak rapi orang yang dengerin ah cupu no pasti kayak gitu ya intinya adalah latihan seperti ini adalah kerapihan guys jadi tone-nya setiap note itu jelas jadi gak gak asal cepat nah tapi gak jelas kan itu bukan inti dari latihan ini gitu ya oke itu adalah teknik dasar untuk latihan teknik tangan kanan oke kalau jari 2 ini sudah bisa kita latihan pakai jari yang ini jari tengah dan jari manis guys jadi 3-3 ini memang harus dilatih seperti itu guys ya pasti memang lebih kaku yang ini ya tapi kalau aku sih menyarankan tetap dilatih karena apa kalau bisa ini 3 ini mereka saling menguatkan ya saling berkolaborasi antar satu dengan yang lain supaya permainan temen-temen itu nanti bakalannya enak gitu loh ketika main temen-temen main chord manis ini 3-4 jari sama si jempol ini dia bisa berkolaborasi bersama nah enak kan kalau 4 jari ini sudah bisa berkolaborasi satu dengan yang lainnya ya udah enak pokoknya intinya itu udah luas itu mainin chord manis dia tambah manis gitu latihannya temen-temen oke jadi basic sekali itu tangan kanan teknik tangan kanan adalah seperti itu jangan lupa apoyando dan tirando ya cara metiknya itu itu harus dilatih jangan cuma melulu apoyando jangan cuma melulu tirando juga gak baik ya kalau yang jempol sih saya rasa dia gak begitu banyak digunakan karena lebih ke bass ya tapi kalau temen-temen mau latihan juga gak apa-apa ya apa ya jempol jempolnya mau dilancarin gak apa-apa gak apa-apa juga kalau dulu sih aku oke nanti di pongnya nanti di next level masih ada arpeggio teknik ya tangan kanan arpeggio itu nanti saya jelaskan di video berikutnya oke oke masih banyak juga PR yang lain ya nanti satu persatu deh saya upload gitu temen-temen selamat berlatih latihan tangan kanan jangan lupa jangan hanya latihan tangan kiri saja oke bye bye oke oke bye bye bye